Bitcoin kembali terbang ke angkasa teman-teman semuanya setelah pengumuman CPA di Amerika semalam diumumkan dengan hasil yang cukup mengembirakan karena berada di bawah ekspektasi pasar jadi hasilnya itu adalah 7,1% di bawah perkiraan 7,3% year on year sehingga ketika itu terjadi ketika itu diumumkan market langsung bereaksi positif market langsung bulis dan seperti yang terlihat di monitor harga Bitcoin langsung melonjak ya dari 268 kemarin menjadi 276-278 jadi sekitar 10 jutaan lah naiknya 8-10 jutaan dan itu tentunya disambut angkat oleh banyak pihak gak cuman para crypto trader tapi juga para pemain saham dan para pelaku di sektor ekonomi lainnya karena dengan kondisi seperti ini market bisa bergeliat, bergerak sehingga mendatangkan profit buat mereka dan kita akan lihat beritanya ini teman-teman yang kemarin saya bicarakan tentang CPA Amerika atau tingkat inflasi di Amerika jadi judulnya inflasi AS di bawah ekspektasi turun jadi 7,1% di bulan November jadi untuk bulan November kemarin seperti ini mencatatkan inflasi sebesar 7,1% secara tahunan year on year atau YOY pada November 2022 sehingga berdasarkan data dari sini terlalu dibandingkan dengan sebelumnya turun sebelumnya itu 7,7% ya kemudian di bulan berikutnya bulan November 7,1% dan hal itu menandai sekaligus menandai penurunan inflasi selama 5 bulan berturut-turut jadi apa yang dilakukan The Fed itu dengan menaikkan suku bunga sudah cukup berhasil menurunkan inflasi di Amerika yang tadinya sempat mencapai 9,2% sekarang jadi 7,1% teman-teman lumayan lah walaupun targetnya sendiri masih jauh ya masih 2% karena Amerika biasanya 0-2% teman-teman normalnya ini masih 7,1% sehingga kemungkinan kedepannya Amerika Serikat The Fed mungkin akan sedikit mengeram tidak menaikkan suku bunga kalau menaikkan suku bunga angkanya lebih kecil tidak 50 basis point atau 75 basis point mungkin juga 25 basis point atau mungkin 0 siapa tahu karena kalau di rem terus-terusan juga tidak baik teman-teman kalau ini suku bunganya dinaikkan terus-terus seperti itu sehingga untuk 2023 sepertinya sepertinya kalau dilihat dari pergerakan inflasi yang terus turun mungkin akan terus mencapai normalnya kira-kira pertengahan tahun depan teman-teman ya kalau di Amerika inflasinya seperti itu nah sekarang yang kita tunggu satunya lagi yaitu The Fed FOMC yaitu nanti malam teman-teman disini sudah ada tulisannya ya suku bunga diperkirakan akan kembali naik 50 basis point menjadi 4,25 atau 4,5 sampai 4,5 seperti itu nah itu sudah dipredisikan juga oleh market bahwa akan naik 50 basis point sehingga ekspektasinya Bitcoin masih akan terus rally naik atau minimal bertahan di level yang sekarang ini kira-kira seperti itu jadi itu kira-kira kondisi yang terakhir teman-teman Bitcoin 276 juta ya 276, 278 saya nggak tahu kalau di USD berapa ini mungkin 18.500 sekitar itu kalau nggak salah antara itu sampai 19.000 mungkin ini naiknya volume 24 jam 46% lumayan tinggi sekali dan di grafik seperti ini terlihat 1 harian Wande mulai naik itu kemarin sore jam 4 teman-teman ya jam 4an itu dari 268 kan terus gini kemudian terus naik sampai ke angka tertingginya itu 279 atau 280 hampir dan setelah itu koreksi normal kemudian flat sampai sekarang kemudian itu yang dari Bitcoin teman-teman berita yang cukup mengembirakan tapi ada juga berita yang cukup menyedihkan atau cukup membuat kita lagi-lagi harus garu-garu kepala karena ini teman-teman BNB ternyata kemarin kena tuntutan low shot kalau nggak salah kena soal money laundering teman-teman jadi langsung drop ya dari 4 juta berapa ini dari setahu saya tertingginya itu sempat ke 47 juta atau 48 tapi kemudian anjlok jadi 41.40 ya kemarin sorry hilang jadi sekitar 4 itu jadi ya cukup menyedihkan karena saya kira FTE sudah selesai karena FTE ini cukup besar ya tapi ternyata kemudian yang dibidik selanjutnya adalah BNB atau Binance sehingga kita juga masih terus harus bertahan sepertinya teman-teman karena kita nggak tahu tuntut tanyakan seberat apa apakah berhasil ditangkis atau ditanggulangi tapi paling apa yang terjadi itu cukup membuat market kebakaran terutama Binance karena sampai kemarin itu sempat saya lihat jumlah aset yang keluar dari Binance itu sekitar 2 miliar dolar teman-teman dalam kurunan waktu 24 jam terakhir 24 jam kalau nggak 30 jam terakhir seperti itu jadi ya lumayan gede tapi harapannya tidak sampai kemana-mana ya karena Binance itu merupakan exchanger yang paling gede sejagat untuk saat ini dan saya yakin banyak teman-teman juga yang punya akun di sana atau nyimpen aset di sana dan melakukan transaksi di sana sehingga BNB ini sedikit banyak cukup saya yakin cukup mengganggu teman-teman juga seperti itu tapi harapannya ya semoga cepat kelar nggak menambah masalah lagi karena sudah cukup masalah saya kira walaupun sempat ada kabar gembira soal Sam Bank Gritman yang akhirnya ketangkap juga atau ditangkap di Bahama dan kemungkinan besar akan di-extradisi ke Amerika tapi kita tunggu saja perkembangannya seperti itu teman-teman perkembangan Bitcoin untuk hari ini kita akan tunggu lagi satu lagi ya FOMC ya kalau HCPI sudah bagus hasilnya sudah keluar tinggal FOMC tadi malam kita akan lihat bersama seperti apakah efeknya ke market crypto oke dan saya kira hanya itu saya cukupkan sampai sekian terima kasih banyak dan see you again tomorrow bye bye Sampai jumpa.